Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik Kami telah menciptakan manusia itu dalam struktur yang terbaik Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain Manusia itulah yang paling sempurna Itu desain dari Allah Tetapi di dalam perjalanan hidup manusia Itu bisa saja kesasar Summaradadna hu asfala safilin Dan kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam tingkatan yang terendah Jadi tergantung kepada kita semua Apakah tetap menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Ataukah kemudian menjadi makhluk yang terendah Itu semua tergantung dalam perjalanan hidup kita Terima kasih